Sehingga tes formatif itu selalu kalau dibuat umpan balik Kalau di modulnya UT itu ditulis Apabila Anda bisa mengerjakan tes formatif ini 80% benar Lanjutkan kegiatan belajar berikutnya 80% itu adalah standar keberhasilan minimal Sebagai dianggap layak untuk melanjutkan Tetapi kalau kurang itu disuruh mengulang kembali Garansinya apa? Ya tadi tes formatif itu harus valid Mengukur apa yang seharusnya diukur Nah kemudian baru umpan balik dan tindak lanjut Umpan balik dan tindak lanjut itu Itu tadi yang saya katakan 80% lanjutkan Kalau tidak sampai, nah tindak lanjut itu apa? Tindak lanjut itu dalam setiap perkuliahan Itu ada yang namanya prinsip readiness Topik ini selesai kita tutup Kita kan ketemu topik kedua Apa yang harus dipersiapkan mahasiswa untuk topik kedua Itu disampaikan di akhir topik pertama Jadi jangan nanti topik kedua itu seperti si luman aja Si misalabim Lihat nanti apa yang akan datang Enggak kita sampaikan Oke Topik kedua itu nanti akan lebih seru Tapi sebelum itu anda tolong baca ini Itu adalah prinsip readiness Prinsip kesiapan Membuat mahasiswa itu menjadi siap Untuk mengikuti topik kedua nanti Nah konsekuensinya apa? Jangan terus kita langgamnya Langgam pengawan solo ya Terus masih Kalau dikasih Nah begitu masuk topik kedua Karena ada penugasan mereka harus baca referensi-referensi ini Begitu masuk topik kedua Kita gunakan pola yang tadi Kuis Begitu masuk topik kedua Dimulai dengan kuis Kenapa? Karena mereka sudah diminta Untuk mempersiapkan Nah kuis Menarik Jadi itu terus kita atur polanya Makanya kalau itu kita terapkan Maka bapak dan ibu menerapkan Satu proses yang namanya strategi pembelajaran itu Secara utuh Itu ya Jadi ini Urutan kegiatan Kemudian pendahuluan Nah Ini penjelasannya yang tadi ya Deskripsi Terus itu Penyajian Nah itu Ini Bagian penutup Umpan balik dan tindak lanjut Oke Selesai Topik yang kedua Kita nyicil Nah Tinggal yang terakhir adalah Bagian bersenang-senang Satu topik lagi Ada pertanyaan Sama sini Enak ya Ngajar itu gak susah kan ya Gak ada yang susah Masih ada yang masih 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 merasa Salah masuk gak Ya siapa masih ada Kalau masih Mumpung belum banyak korban Ya Loh ya terus terang aja Mumpung belum banyak korban yang berjatuhan Ya Sekarang Masih ada kesempatan Pengunduran diri atau Mutasi pak ya Hah Pengunduran diri Bilangnya Sebelum makan korban ya Iya Daripada korban berjatuhan Akibat Nah Oke Silahkan pak Ini nih Biar kencang pak Biar yang lain itu Ya Selamat siang pak Jadi Ini sih pak Apa Penasaran dari Kemarin sih pak Dalam kita Meng Apa ya Meng Encourage Kalau dari kemarin kan sebenarnya Diminta kita untuk selalu Memotivasi mahasiswa gitu ya Saya mikirnya Oke lah kita bisa memotivasi mahasiswa Dalam satu semester Tapi yang mau saya tanyakan disini Apakah porsinya itu Harus selalu sama Dalam kita memotivasi mahasiswa Kasusnya gini pak Saya pernah ngajar mahasiswa Tingkat pertama Sama yang sekarang saya ajar itu Mahasiswa tingkat Apa Setelah akhir mahan pak Mahasiswa-mahasiswa Udah uzur-uzur gitu lah ya Nah itu kan Motivasinya sudah Tidak jauh pak ya Kalau yang Tahun pertama Kedua itu kan Mungkin masih Kalau tingkat pertama itu kan Masih Masih mudah untuk di Encourage gitu Tapi kalau yang Terakhir-terakhir itu Yang sudah TA gitu Yang sudah semester 8 Atau lebih bahkan Itu saya menemukan agak sedikit Berbeda ya pak ya Dan Apakah sah Kalau misalkan Kemarin-kemarin saya Akhirnya memutuskan untuk Apa ya Menganggap bahwa Mereka itu sudah Sudah dewasa Udah saatnya Mungkin Saya kasih Kepercayaan untuk Ya mandiri Whatever Terserah mereka mau ngapain Apakah itu sah Atau kah Ya memang saya harus Treat mereka dari awal Sampai minggu ke 14 itu Seperti yang bapak Sampaikan di depan Kita Melihat Mahasiswa kita Sebetulnya Ada saatnya Kita sudah memberikan Kepercayaan kepada mereka Justru kalau di semester 8 Sudah telat Untuk memberikan mereka Kepercayaan secara mandiri Sudah telat itu Dimulai di semester 6 Semester 5 6, 7 Itu harusnya Sudah mereka diberi Satu kepercayaan Dan itu juga Bagian dari Pembentukan soft skill Jadi kita tidak mau Mahasiswa kita itu Hanya hebat disini Tetapi tadi Banyak hal-hal Yang berhubungan dengan Soft skill Mereka tidak Miliki Misalnya Keuletan Kedisiplinan Kerajinan Konsistensi Itu tidak Dia miliki Kenapa kita Kenapa tidak dimiliki Karena kita tidak Membiasakan mereka Sejak awal Jadi kalau bapak Mengatakan di semester 8 Itu sudah telat Nah Yang bapak lakukan itu Benar Tapi kalau bisa Jangan di semester 8 Lebih awal lagi Lebih awal Saya memberikan Mahasiswa saya Yang seperti itu Di semester 5 Itu saya Tantang Jadi ada mata kuliah Di semester 5 Mereka itu harus Menyelenggarakan Diklat Diklat itu Diklat secara bertahap Mereka mengembangkan Satu program Diklat Yang orientasinya Diklat profesional Sampai Di semester Akhir semester Mereka harus Mampu menjual Diklatnya Seperti layaknya Diklat profesional Pada umumnya Itu membutuhkan Kepercayaan penuh Dan membutuhkan Disiplin Dan tanggung jawab Yang luar biasa Itu hebat Jadi mahasiswa saya Sekarang itu Kalau dikatakan Selesai Itu tidak ada yang Nganggur Mereka rata-rata Begitu selesai Punya lembaga Diklat Pasarnya banyak sekali Yang jadi Pontang-panting saya Kenapa? Setiap mereka Membutuhkan Lenggarakan Diklat Pak Tolong dong Bapak yang membuka Jadi sesi pertama Selalu saya diminta Membuka Sekalian memotivasi Peserta Ya namanya juga Nah Kemarin sore Kan masih Nah Tapi hebat Saya itu bingung Dan mereka Membawarnya itu Profesional Membawar saya itu Profesional Jadi bukan saya itu Dianggap dosennya Enggak Dibayar profesional Jadi mulai Semester lima Pak Sudah dimulai Diberi tanggung jawab Jangan dimanjakan lagi Nah Jangan dimanjakan lagi Mulai Kasih totalitas Ya kan kita banyak Pendekatan proyek ya Mulai Gak usah Semester lima itu Mata kulihat teori itu Gak usah banyak Banyak lagi lah Kalau mau Jujur ya Sejujur-jujurnya 16 kali pertemuan itu Gak ada yang namanya Mata kulihat itu Butuh 16 kali pertemuan Itu kalau mau kita Analisis Sejujur-jujurnya Di pertemuan Ketujuh-kedelapan Yang namanya konsep Itu semua Habis Kita aja Masih memanjakan mereka Masih dicekokin Contoh-contoh Masih dicekokin Latihan Masih didampingin Terus harus berani Mengambil keputusan Saya lakukan seperti itu Luar biasa Sekarang apa Wah happy Happy mereka setiap Masuk kampus Senyum-senyum Wah Kenapa Biasa pak Baru ada diklat Wah Jadi sekarang mereka masih mahasiswa Mereka sudah penyelenggara diklat Ya tadi Repotnya tadi Yang saya katakan tadi Menjadi repot Untuk memanggil mereka Menyelesaikan studi Sudah diijon Ada mahasiswa saya ini Sudah tiga semester ini Di satu lembaga diklat Disuruh balik-balik Hanya untuk menyelesaikan skripsi Tidak balik-balik Dia diijon di sana Jadi Kayak tulang punggung Di diklat itu Disuruh segala apa Dia bisa Senang banget Bayarnya profesional Nah jadi Mau-mau suruh nyelesaikan Ya tunggu dulu Nah Kemarin kita ada peraturan baru Tiga semester pakum Ada kemungkinan Bisa dikeluarkan Pernyataan Atau surat keterangan DU Baru mulai Belingsatan Terus kita panggil Nah kalau sudah panggil gitu Sama orang tuanya juga kita panggil Gimana pak Apakah Bapak dan ibu Setuju Anaknya di DO Atau Gimana Wah Barulah orang tuanya juga Nah Banyak Nah saya Kebetulan saya cerita Pak Indro Pak Indro Saya tuh di produs saya Dari zaman dulu Saya tuh Urusannya itu adalah penyelesaian studi Mahasiswa yang berkasus Jadi kalau sudah yang mau di line Mau di DO Suruh kemari Saya bilang terkadang Saya bilang terkadang Tapi karena menganggap anak sendiri Kadang jewer aja Budu amir Iya Dari ada sekian banyak Itu satu yang gak selesai Akhirnya Itu juga keburu Bekerja Dan bayarnya Sangat profesional Jadi dia bilang Kalau saya ini Nanti sayang pak Lebih baik saya kerja aja Ikhlas dia Untuk tidak selesai Padahal tinggal skripsi Gitu pak ya Jadi Bapak gak salah Dan bahkan harus lebih cepat Kalau di semester 8 Itu udah telat itu Kalau orang Jawa bilang Kadung kasep Bukan kadung kasepnya orang Sunda ya Iya Kalau kadung kasepnya orang Sunda Repot Oke ada lagi Kalau enggak Kita masuk ini Yang Bagian bersenang-senang Nah Saya mau meluruskan Supaya bapak dan ibu Nanti waktu mengembangkan Kurikurun yang depan Ini tidak mengubah Yang namanya Apa yang sudah bapak dan ibu Buat kemarin Yuk silahkan pak Maaf Baru ini Tadi sangat menarik sekali Dari bapak Penjelasannya Soal masalah Apa Membuat suatu Suasana yang menyenangkan ya Bagi Suasana Belajar ya Masih sudah Tapi sejauh ini Saya belum Dari kemarin Belum menangkap Jika kita berkaitan Dengan Kuantitas Mahasiswa Saya enggak tahu Mungkin Rekan-rekan yang lain juga Mengalami hal yang sama Tapi Bagaimana Jika Ini kan Kita memonitoring Tiap mahasiswa ya Kita memahami Keunikan Tiap individu Karakter tiap individu ya Sehingga kita bisa Mengatur strategi Yang tepat Individu itu Terlalu banyak Misal Ambil contoh Satu kelas Yang berkisar Empat puluh Sampai lima puluh Orang Paralel Delapan buah Dan itu pernah Saya alami Saya mungkin juga Sekarang akan Saya alami lagi Enggak 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 Tapi maksudnya Barangkali Mungkin Bapak